Intro Guna menghindari paham radikalisme serta intoleransi terjadi di Kota Bontang, pemerintah Kota Bontang menggelar dialog dan silaturahmi bersama Ketua RT dan Tokoh Masyarakat Sekota Bontang. Acara dilangsungkan di ruang auditorium Jalan Awanglong, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara pada Rabu 23 Mei 2018 sore. Dialog dan silaturahmi dengan tokoh masyarakat itu mengusung tema radikalisme dan intoleransi serta melakukan pendeteksian dini tentang terorisme. Dikatakan Wali Kota Bontang Neni Murnieni, isu radikalisme, intoleransi, dan terorisme saat ini menghantui seluruh wilayah Indonesia. Ia berharap hal ini tidak terjadi di Kota Bontang. Hari ini, pemerintah Kota Bontang melaksanakan siraturahmi. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa isu radikalisme, isu terorisme yang saat ini menghantui sebagian wilayah Indonesia, mudah-mudahan kita di Kota Bontang ini dijauhkan dari bala dan malapetata. Nah, Bapak-Ibu sekalian kembali lagi ke masalah isu teroris, radikalisme, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu sekalian bisa melihat. Siapa-siapa deteksi, yang melakukan deteksi Bapak-Ibu sekalian, siapa yang datang tiba-tiba memotrak rumah, dan lain sebagainya, tidak identitas yang tidak jelas, tolong dipantau. Ditambahkan Neni, sebagai miniatur Indonesia dengan ragam suku dan agama, perbedaan bukanlah alat untuk sebuah perpecahan jika dilandasi kasih sayang. Maka perbedaan akan menjadi hal yang indah dalam kehidupan ini. Pada kesempatan ini, orang nomor satu di Kota Taman itu meminta kepada seluruh RT untuk waspada, serta membantu melakukan monitoring terhadap warganya. RT sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dianggap sangat berperan dalam hal ini. Amin. Bapak-Ibu sekalian, Tua RT, dan semuanya yang hadir, Bontang ini adalah miniaturnya Indonesia. Bontang ini multi-etnis dan sangat heterogen. Semua ada di Kota Bontang. Mulai dari Sabang sampai Merauke, hampir semua suku ada di Kota Bontang. Kita boleh berbeda, beda agama kita boleh, tetapi perbedaan ini janganlah dijadikan sebagai sebuah perpecahan. Sementara itu, Kapolres Bontang AKBP Siswanto Mukti melalui kasat Intelkam AKP Ibnu Triuniarto mengajak masyarakat untuk membantu kepolisian melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyebaran faham radikalisme di Kota Bontang. Mengingat bahayanya faham tersebut yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa dan negara, oleh karena itu pendeteksian secara dini dinilai mampu menekan faham tersebut berkembang. Maka dari itu, apabila RT menemukan penyimpangan faham atau sesuatu yang mencurigakan, ia meminta untuk segera melapor ke pihak kepolisian. Karena paham radikalisme ini sangat luar biasa bahayanya. Bayangkan, kalau paham radikal ini kita biarkan, bangsa ini pasti hancur. Makanya radikal itu berawal juga dari kata-kata intoleransi. Tidak adanya intoleransi antar agama, antar umat. Pertama, peringatan diri kepada pimpinan-pimpinan kita. Memberi fungsi deteksi kita. Sehingga saya harapkan kepada Bapak-Bapak RT untuk menginformasikan secepat mungkin. Apabila ada sekelompok orang, atau orang-orang yang sifatnya eklusif. Eklusif tahu bahwa eklusif itu tidak mau lah dengan sebarangnya. Dia membatasi diri. Dan sebagainya. Atau ajaran-ajaran yang sifatnya nanti intoleransi. Harapkan saya Bapak-Bapak segera melaporkan untuk BABIN ke BABINSA dan tidak akan ke atasannya masing-masing. Hadir dalam acara Wali Kota Bontang Neni Murneni, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase, Sekretaris Kota Bontang Artah Nansayidi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopinda, Polres Bontang dan BIM 0908 Bontang, serta RT dan tokoh masyarakat sekota Bontang. Dengan diadakannya dialog ini, melalui RT, masyarakat Kota Bontang diharapkan bisa lebih waspada terhadap penyebaran paham radikalisme. Sehingga Kota Bontang bisa tetap kondusif, aman, nyaman, dan damai. Usai berdialog, acara kemudian dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Skaltim melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih.